Sehubungan dengan itu, tadi pagi, tukul 08.00, Menpora, Saudara Andi Malarangeng menghadap saya. Saya didampingi oleh Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan itu, Saudara Andi Malarangeng secara resmi, baik tulisat maupun tertulis, mengajukan pengunduran dirinya. Terhitung mulai hari ini, tanggal 7 Desember tahun 2012. Alasan pengunduran dirinya adalah, dengan dikenakannya status cegah dan takal, atau cekal, Saudara Andi Malarangeng merasa tidak bisa menjalankan tugas secara efektif lagi. Alasan yang kedua, dengan tidak efektifnya, di dalam mengembang tugas sebagai Menpora, tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia bersatu kedua. Dan, dikhawatirkan justru akan memberikan sebab kepada Presiden maupun Kabinet. Sedangkan alasan yang ketiga, Saudara Andi ingin berkonsentrasi, Untuk menghadapi permasalahan hukum, atau tutup dan hukum kepada yang bersangkutan. Setelah mendengarkan dengan seksama, Serta membaca permohonan pengunduran diri secara tertulis yang disampaikan oleh Menpora, Maka, maka saya menerima dan menyetujui usulan pengunduran diri itu. Saya simak dan baca betul alasan-alasan yang disampaikan oleh Menpora. Dan, sekaligus saya memberikan penghargaan, Serta penghormatan atas sikap yang diambil oleh Saudara Andi Malarangin, Untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Terhitung mulai hari ini, Dengan alasan yang disampaikan tadi. Sebelum saya mengangkat Menteri Pemuda dan Olahraga yang definitif, Untuk sementara, saya menogasi Menko Kesa untuk menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.